Sejarah Bahasa Gayo Bahasa Gayo, pengucapan, G.I., adalah sebuah bahasa dari rumpun Austronesia yang dituturkan oleh suku Gayo di Provinsi Aceh, yang terkonsentrasi di Kabupaten Aceh Tengah, Benermeria, Gayo Lues. Ketiga daerah ini merupakan wilayah inti suku Gayo. Bahasa Gayo merupakan salah satu bahasa yang ada di Nusantara. Keberadaan bahasa ini sama tuanya dengan keberadaan orang Gayo-orang Gayo itu sendiri di Indonesia. Sementara orang Gayo-orang Gayo merupakan suku asli yang mendiami Aceh. Mereka memiliki bahasa, adat-istiadat sendiri yang membedakan identitas mereka dengan suku-suku lain yang ada di Indonesia. Daerah kediaman mereka sendiri disebut dengan Tanah Gayo, tepatnya berada di tengah-tengah Provinsi Aceh. Sejarah bahasa-bahasa yang ada di Nusantara masuk dalam kelompok Austronesia, Merit Ruhlen dalam pesona bahasa Nusantara menjelang abad ke-21-27. Sedangkan bahasa Gayo termasuk dalam rumpun bahasa Melayu-Polinesia seperti yang disebutkan Domi Eades dalam bukunya Agramar of Gayo, A Language of Aceh, Sumatra, Gayo belongs to the Malayu-Polinesian branch of the Austronesian family of languages. Malayu-Polinesian languages are spoin in Taiwan, Zeb Philippines, mainland Southeast Asia, Western Indonesia, Eades 2054, variasi dialek salah satu dampak dari pesebaran yang terjadi yaitu adanya variasi dialek pada bahasa Gayo. Meski demikian, perbedaan tersebut tidak memengaruhi penutur bahasa Gayo dalam berkomunikasi satu sama lain. Pengaruh dari luar yaitu bahasa di luar bahasa Gayo turut memengaruhi variasi dialek tersebut. Perbedaan tersebut tidak hanya pada aspek fonologi tetapi juga pada kosa kata yang digunakan. Namun, untuk yang kedua, kosa kata tidak menunjukkan pengaruh yang begitu besar. Sebagai contoh, bahasa Gayo yang ada di Lokop sedikit berbeda dengan bahasa Gayo yang ada di Gayo Kalul, Gayo Lut, Linge dan Gayo Lues. Hal tersebut disebabkan karena pengaruh bahasa Aceh yang lebih dominan di Aceh Timur. Begitu juga halnya dengan Gayo Kalul, di Aceh Tamiah. Dalam hal dialek yang ada pada suku Gayo, M. J. Melalato'ah membagi dialek Gayo Lut terdiri dari sub-dialek Gayo Lut dan Deret, sedangkan Bukit dan Cik merupakan sub-sub-dialek. Demikian pula dengan dialek Gayo Lues terdiri dari sub-dialek Gayo Lues dan Serbejadi. Sub-dialek Serbejadi sendiri meliputi sub-sub-dialek Serbejadi dan Lukop, Sementara Bayi Haki Aka dan Kawankawa menyebut jumlah dialek bahasa Gayo sesuai dengan persebaran suku Gayo tadi, Gayo Lut, Deret, Gayo Lues, Lokop Serbejadi dan Kalul. Namun, dialek Gayo Lues, Gayo Lut, Gayo Lukop Serbejadi dan Gayo Deret dapat dikatakan sama atau amat berdekatan. Di Gayo Lut sendiri terdapat dua dialek yang di sana dinamakan dialek Bukit dan Cik, 1981-1. Dalam bahasa Gayo, kita juga mengenal tingkat kesopanan yang ditunjukkan dengan tutur, memanggil seseorang, dengan panggilan yang berbeda. Hal tersebut menunjukkan tata kerama, sopan santun, rasa hormat, penghargaan dan kasih sayang. Kepada orang tua, misalnya, akan memiliki tutur yang berbeda dengan anak-anak. Dapat kita contohkan, pemakaian ko dan kam, yang keduanya berarti kamu, anda, panggilan ko biasa digunakan dari orang tua dan atau lebih tua kepada yang lebih muda. Sebaliknya, terasa janggal atau tidak sopan bila yang muda menggunakan kata ini kepada orang yang lebih tua. Kata kam sendiri lebih sopan dibandingkan dengan ko. Selain itu, kam ini menunjukkan makna jamak dan panggilan intim antara suami istri. Tambahan pula, bahasa Gayo Lut dinilai lebih sopan dan halus dibandingkan dengan bahasa Gayo lainnya. Fungsi dalam pergaulan sehari-hari antar orang Gayo, bahasa ini berfungsi sebagai alat komunikasi. Meski terdapat adanya perbedaan dialek dan kosa kata dalam bahasa Gayo seperti yang disebutkan sebelumnya, Gayo Lut, Gayo Deret, Gayo Lues, Lokop dan Kalul, tetapi perbedaan tersebut tidak menjadi persoalan yang berarti dalam proses komunikasi antar penutur bahasa Gayo. Perbedaan dialek dan kosa kata tersebut menjadi cerminan kayanya kandungan bahasa Gayo. Kedua, bahasa ini berfungsi sebagai bahasa pengantar terutama pada periode awal penyebaran Islam dan dalam dunia pendidikan. Dapat kita lihat pada saman, didong dan beberapa sastra lisan Gayo lainnya. Dengan demikian, proses peyampayan menjadi lebih efektif dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Di kota Takengon sendiri, yang multi-etnis dan multi-kultural, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar untuk berkomunikasi. Ketiga, sebagai identitas, melalui bahasa, kita dapat mengetahui kepribadian, identitas dan budaya bangsa lain, begitu juga halnya dengan bahasa Gayo. Pada akhirnya, keberadaan bahasa menjadikan penuturnya bangga akan kepemilikan bahasa yang bersangkutan. Demikian halnya bagi orang Gayo, bahasa Gayo menjadi kebanggaan tersendiri bagi para penuturnya. Lagi kerja contoh percakapan perkenalan dalam bahasa Gayo, bahasa Gayo-bahasa Gayo Sahen Geralkam. Siapakah nama Anda? Ariga, Geralku Ariga, namaku kun kaberni kam. Bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah Jero, kam kun. Alhamdulillah baik, Anda bagaimana? NG mangan ka, kam sudah makan ka, Anda? GRI len belum itak NGN, isi kitar NG. Ditak NGN, di mana kamu tinggal? I-BBSN, umahku di BBSN, rumahku es loh NGHW ku umah. Kapankah dia datang ke rumah? Amah mal belu kuling Nes Erloni ayah akan pergi ke ling hari ini singahku umah mampir ke rumah Barka Esloi arah masa kapan-kapan, jikalau ada waktu entah mangan, enti KML-KML. Mari makan, jangan malu-malu. Aku mal ulak saya mau pulang tengah ngun. Sedang apa? Tengah Mubasu sedang mencuci Membasu Pranala Luar Bahasa Gayo, Indonesia, Kamus Lengkap Terjemahan Bahasa Daerah Indonesia Online, Indonesia, Belajar Bahasa Gayo, Indonesia, Gayo Linga diarsipkan 2020-0921 di Waibek Macine. Indonesia, Komunitas Gayo Online, Indonesia, Gayo Community, Indonesia, Bahasa Gayo, Indonesia, Lirik Lagu Gayo, Inggris, Gayo Nise Blogs, Inggris, Inggris, Bahasa Gayo di Etehanologwe, Indonesia, Situs Berita Media Online Gayo, Indonesia, Situs Berita Media Online Gayo Wilayah Bahasa Gayo, Indonesia, Pemda Benar Meriah, Indonesia, Pemda Aceh Tengah, Indonesia, Pemda Gayo Lues.